Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabatku? Ini mohon maaf ya, waktu saya ngerekam ternyata make saya gak dapat tray-nya. Jadi terpaksa saya rekam balik, saya rekam ulang. Nah disini saya lagi belanja, kebetulan ada parfum ya. Wah parfumnya itu harum banget ya. Aku kira ini mahal ternyata, harganya cuma 5 rial sahabatku. Lumayan lah buat cat-cat gitu kalau lagi kerja gitu, kalau mau berangkat kerja gitu sahabatku. Ini parfumnya tinggal pilih-pilih nih, banyak banget ya. Model-model terbaru, dan ini aku ngambil satu, ini baunya itu kayak sabun sahabatku. Kayak sabun mandi gitu, itu kalem gitu baunya. Aku sukanya yang kalem-kalem sahabatku. Ini tempat sabun semuanya ada disini ya. Ada lux, ada juga sabun yang aneh-aneh ada disini. Detol juga ada tuh, ya murah-murah ya disini tuh. Semuanya harganya 5 rial, tempatnya tuh diseresitin sahabatku. Sampo semuanya ada, sunsli semuanya ada. Ya ini tuh, krem, terus apa ini banyak nih. Parfum, ini parfum, terus spray, spray itu banyak tuh. Oh ini, yang buat itu ya, buat apa namanya? Buat warna rambut tuh, tuh banyak kan? Siapa tau nih ada teman-teman yang mau rambutnya mau diwarnain, itu silahkan. Disini. Sampo, tempat sampo ada, ini tempat mau parfum ya. Ini aku cek lagi-lagi penasaran tadi. Ya, ada yang baunya juga nggak enak sahabatku. Dan juga disini kebetulan aku sendirian ya, nggak ada teman waktu belanja itu. Dan aku juga nggak sengaja ya, tadi waktu kesini tuh nggak sengaja. Karena disuruh mama saya itu, suruh belanja di tempat maktabah itu. Ternyata ini buka baru gitu sahabatku. Ya udah, saya cek. Ternyata yang seru-seru di dalam. Disini tuh semuanya lengkap sahabatku. Dan juga ada peralatan dapur, ada. Dan juga mandil ada. Sabun, sampo. Ini sabun buat abaya ada banyak modalnya. Ini harganya 5 rial sahabatku. Kalau yang besar tuh kayaknya 10 rial. Kalau di toko biasa, ya toko kalau di yang deket-deket ini, di depan rumah saya ini, itu harganya sampai 25 gitu yang besar. Kalau yang ini nggak, ini murah sahabatku. Ini tuh, saya ngomong gitu. Padahal itu nggak ada suara saya sahabatku. Karena mic saya nggak dapat terinya. Tiba-tiba lupa saya nggak di-cas sahabatku. Sebelum berangkat, itu lupa. Udah 2 hari nggak di-cas gitu. Ini tas B, kalau kita mau wiritan. Wah, bagus banget tuh. Kalau yang putih itu demen banget saya. Putih hitam ya, kalau kesukaan saya tas B itu. Ini udah keluar ya dari kasir. Udah saya bayar, terus kita pulang. Maaf ya, ini meskipun lebih kebian ini sahabatku. Suara saya nggak ada ini. Terpaksa saya itu. Katanya harum-harum baunya gitu. Aduh, nggak tau lah sahabatku. Kadang gini ya. Apakah pernah teman-teman terjadi seperti kayak saya? Udah bikin konten, terus ternyata suaranya nggak ada. Ini jalan menuju pulang ya. Ini di Saresitin. Yang di depan saya ini, itu mata Amda Manhuri sahabatku. Terus ini lapangan. Bukan lapangan sih, maksudnya tanah kosong gitu ya. Di sini nggak belum dibangun gitu. Nah ini depan ini, ini mata Amda Manhuri yang sudah terkenal di Saresitin ya. Mata Am Jawa atau Mata Am Indonesia. Hei, gantuk nih sahabatku. Subuh-subuh juga, tapi tetap semangat ya buat kontennya. Dan di sini ada toko baru sahabatku. Baru buka nih. Nah ini nih. Itu toko roti ya. Roti baru buka. Ini banyak sekarang. Di Saresitin ini toko baru-baru ini banyak ya. Karena mungkin udah mau masuk ke musim haji ya. Makanya tokonya itu banyak. Dan itu tempat fotokopi ya. Sebelahnya itu. Biasanya dulu aku sering kok fotokopi ke sana. Sebelum aku punya print. Sudah saya beli, saya udah nggak ke sana lagi gitu. Tuh ini lagi nongkrong. Ini tempat pizza juga ada di sini. Dan ini buat teman-teman sekali lagi aku nggak pakai gimbal ya. Atau tongsis. Aku pakai pegangan tangan. Makanya gerakannya terlalu banyak ini. Biasanya kalau aku pakai tongsis, nggak terlalu banyak gerakan. Nah ini belok kanan ya. Itu Bigala Shadi ya. Shadi. Supermarket Shadi gitu. Ya. Dan di depan ini itu Bigala Indonesia. Ya. Di depan saya ini. Bigala Indonesia. Ramayana. Ya. Pokoknya kita lanjut nanti kalau udah masuk ke Ramayana. Nah biar kita bisa ngobrol-ngobrol di sana ya. Soalnya kalau nggak mampir itu kangen rasanya ke Ramayana. Ke Kak Halil itu ya. Karena beliau benar-benar baik. Ya. Udah lama juga aku kenal. Baru berangkat ke sini zaman dulu. Itu Kak Halil itu udah kerja di toko juga. Punya toko dia. Nah ini Madam mau kemana ini Madam ini. Oke kita masuk aja dulu ya sahabatku. Sekalian aku pamit. Ya. Karena udah masuk. Kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman. Ini Kak Halil lagi mudah-mudahan dirinya. Terima kasih ya buat teman-teman. Yang selalu support terus ke channel Hayan Madura. Dan sudah bantu klik subscribe. Semoga kebaikan teman-teman ini. Allah yang balas ya. Berkas selalu buat sahabatku. Ini Kak Halil lagi sibuk ini. Lagi mundar-mudahan diri tuh. Nata air ya kan. Seperti itu. Tuh. Itu aku ngomong sendiri. Oke sahabatku terima kasih ya katanya. Ini Kak Halil lagi sibuk gitu. Oke. Bye-bye buat teman-teman. Bye. Bye-bye. 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 Bye-bye.